Intro Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Kabupaten Bangka Barat masih menjadi sasaran empuk para bandar narkoba Kedepan Badan Narkotika Nasional Provinsi Kepulauan Bangka Pelitung berencana memberikan regulasi baru untuk mencegah masuknya narkoba ke Pulau Bangka melalui pelabuhan itu Pelabuhan Tanjung Kalian Mentok yang dikelola PT ASDP Cabang Bangka masih jadi sasaran tempat perlintasan para bandar narkoba memasukkan barang haram itu ke Pulau Bangka Pengawasan di kawasan Pelabuhan Tanjung Kalian dinilai masih lemah itu terbukti dari beberapa kasus penyelundupan berhasil lewat di pelabuhan tersebut Salah satunya penangkapan yang dilakukan oleh Satres Narkoba Polres Bangka Barat saat itu kepolisian berhasil menyita 35 kg sabu-sabu pada bulan Maret 2024 lalu Barang bukti senilai 35 miliar rupiah tersebut telah dimusnahkan lantaran takut disalahgunakan Namun tidak menutup kemungkinan ada narkoba yang berhasil lolos dan telah beredar di masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung PLT Kepala BNN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Kombespol Ikhlas Gunawan menyampaikan pelabuhan Tanjung Kalian Mentok perlu regulasi baru supaya narkoba tidak mudah masuk ke Pulau Bangka Kalau saya secara ini saya mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten dan kawan-kawan yang ada ya cukup ketat bahkan sangat ketat Kalau kita khususnya pergerakan kalau dari sini mau keluar ya masuk pun kan seperti itu juga ya Belum diketahui secara pasti regulasi baru seperti apa yang akan diterapkan di pelabuhan Tanjung Kalian Mentok Namun saat ini Farkopimda Kabupaten Bangka Barat telah meluncurkan program Bangka Barat bersih dari narkoba, terorisme, dan organisasi terlarang yang rencananya akan melibatkan seluruh elemen masyarakat Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, Oma Kisma, AI News melaporkan